Halo semuanya, pada video kali ini, Vio ingin memberi panduan untuk penggunaan lensa progresif yang baik dan benar. Lensa progresif berfungsi untuk mengoreksi penglihatan jarak jauh, menengah, dan dekat sekaligus. Bagian atas lensa berfungsi untuk mengoreksi rabun jauh. Bagian tengah berfungsi untuk memaksimalkan penglihatan menengah seperti pada layar komputer. Bagian bawah lensa berfungsi untuk mengoreksi rabun dekat. Tips penggunaan lensa progresif untuk jarak jauh Jika Anda ingin mencoba untuk melihat jarak jauh, turunkan dagu Anda sedikit ke bawah dan tataplah area atau objek yang dituju. Tips penggunaan lensa progresif untuk jarak menengah Ketika Anda mencoba untuk melihat sekitar dengan lensa ini, arahkan hidung Anda pada objek yang ingin Anda lihat. Tips lainnya, gerakanlah kepala Anda, jangan matanya saja. Tips penggunaan lensa progresif untuk jarak dekat, seperti aktivitas membaca Untuk memiliki pandangan yang maksimal saat membaca, naikkan sedikit dagu Anda ke atas sampai mata mengarah pada bagian bawah lensa. Kemudian, mulailah membaca. Tips penggunaan lensa progresif ketika berjalan atau naik turun tangga Fokuskan mata Anda pada bagian atas lensa dan berjalanlah sambil menunduk. Hal ini berfungsi untuk menghindari terjadinya pandangan yang bergelombang. Apakah Anda baru menggunakan lensa progresif? Atau ukuran frame Anda berbeda dari yang sebelumnya? Tenang saja, lensa progresif membutuhkan waktu rata-rata satu minggu untuk beradaptasi. Jika Anda butuh bantuan dalam menggunakan lensa progresif, yuk hubungi VIO Optical Clinic.